Bantan memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan. Oleh karena itu, sejak semula Belanda ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya, VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadi persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap VOC. Tahun 1651, Pangeran Suria naik tahta di Kesultanan Banten. Ia adalah cucu Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Karim, anak dari Sultan Abu Al-Mahli Ahmad yang wafat pada tahun 1650. Pangeran Suria bergelar Sultan Abu Al-Fat Abdul Fatah. Sultan Abu Al-Fat Abdul Fatah ini lebih dikenal dengan nama Sultan Agang Tirta Yasa. Ia berusaha memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional dan sekaligus menandingi perkembangan di Batavia. Perkembangan di Banten ternyata sangat tidak disenangi oleh VOC. Oleh karena itu, untuk melemahkan peran Banten sebagai bandar perdagangan, VOC sering melakukan blokade. Sebaliknya, rakyat Banten juga melakukan perusahaan terhadap beberapa kebun tanaman tebu milik VOC. Akibatnya, hubungan antara Banten dan Batavia semakin memburuk. Menghadapi serangan pasukan Banten, VOC terus memperkuat kota Batavia dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti benteng Nordwick. Dengan tersedianya beberapa benteng di Batavia, diharapkan VOC mampu bertahan dari berbagai serangan dari luar dan mengusir para penyerang tersebut. Sementara itu, untuk kepentingan pertahanan, Sultan Agang memerintahkan untuk membangun saluran irigasi yang membentang dari sungai Untung Jawa sampai Pontang. Selain berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian, saluran irigasi dimaksudkan juga untuk memudahkan transportasi perang. Pada masa, pemerintahan Sultan Agang ini memang banyak dibangun saluran air atau irigasi. Oleh karena jasa-jasanya ini, maka Sultan digelari Sultan Agang Tirta Yasa, yaitu Tirta artinya air. Pada tahun 1671, Sultan Agang Tirta Yasa mengangkat Putra Mahkota Abdul Nazar Abdul Kahar sebagai Raja Pembantu yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji. Sebagai Raja Pembantu, Sultan Haji bertanggung jawab urusan dalam negeri. Dan Sultan Agang Tirta Yasa bertanggung jawab urusan luar negeri dibantu putranya yang lain, yaitu pangeran Arya Purbaya. Pemisahan urusan pemerintahan di Banten ini tercium oleh perwakilan VOC di Banten, WCAF. Ia kemudian mendekati dan menghasut Sultan Haji agar urusan pemerintahan di Banten tidak dibisa-pisah dan jangan sampai kekuasaan jatuh ke tangan Arya Purbaya. Karena hasutan VOC ini, Sultan Haji mencurigai ayah dan saudaranya. Tanpa berpikir panjang, Sultan Haji segera membuat persekongkolan dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Dimulai pertentangan yang begitu tajam antara Sultan Haji dengan Sultan Agang Tirta Yasa. Dalam persekongkolan tersebut, VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten tetapi dengan empat syarat. Yang pertama, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Yang kedua, monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. Yang ketiga, Banten harus membayar Rp600.000 apabila ingkir janji. Dan yang terakhir, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman periangan segera ditarik kembali. Isi perjanjian ini disetujui oleh Sultan Haji. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosawan berhasil dikuasai. Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkududukan di Istana Surosawan. Sultan Ageng kemudian membangun istana yang baru yang berpusat di Tirta Yasa. Sultan Ageng berusaha merebut kembali ke Sultanan Banten dari Sultan Haji yang didukung VOC. Pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tirta Yasa berhasil mengepung Istana Surosawan. Sultan Haji terdesak dan segera meminta bantuan tentara VOC. Datanglah bantuan tentara VOC di bawah pimpinan François Stag. Pasukan Sultan Ageng Tirta Yasa dapat dibukul mundur dan terdesak hingga ke Benteng Tirta Yasa. Sultan Ageng Tirta Yasa akhirnya meneloloskan diri bersama putranya, Pangeran Purbaya, ke Hutan Lebak. Mereka masih melancarkan serangan sekalipun dengan bergerilia. Tentara VOC terus memburu. Sultan Ageng Tirta Yasa berusaha pengikutnya yang kemudian bergerak ke arah Bogor. Baru setelah melalui tipu muslihat pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirta Yasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia sampai meninggalnya pada tahun 1692. Setelah Sultan Ageng tertangkap, Sultan Haji mengadakan perjanjian dengan VOC. Isi perjanjian tersebut sangat merugikan kerajaan Banten. Antara lain disebutkan bahwa Banten mengakui kekuasaan VOC. Namun harus diingat bahwa semangat juang Sultan Ageng Tirta Yasa beserta pengikutnya tidak pernah padam. Ia telah mengajarkan untuk selalu menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan tanah air dari dominasi asing. Terima kasih telah menonton!